Hai Rekan Traders dan Investors, jumpa dengan saya Tom Yu dari JSX Pro Indonesia dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial singkat tentang bagaimana kita dapat melakukan transaksi di internet dengan menggunakan Bitcoin, saudara. Ketika kita ingin membeli beberapa barang atau jasa yang ada di internet terutama pada vendor luar negeri, kita mengalami kendala terutama bagi mereka yang tidak memiliki kartu kredit. Nah salah satu alternatif yang dapat Anda gunakan untuk meng-workaround dari keterbatasan ini adalah dengan menggunakan pembayaran menggunakan Bitcoin, saudara. Bila Anda baru pertama kali datang ke channel saya, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifan bell di sebelah kanannya. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram channel kami di JSX Pro ID. Hari ini kita akan mencoba untuk bertransaksi Bitcoin di Chatbot Trading View, saudara. Nah, saya akan berikan contoh langsung ya, saudara ya. Bagi Anda yang ingin bertransaksi atau membeli layanan ini tetapi tidak memungkinkan karena harus menggunakan kartu kredit atau PayPal, maka berikut saya berikan panduan caranya seperti apa. Anda dapat masuk ke sini ya, ke www.chatbot.com, kemudian Anda masuk ke menu pricing di sini. Nah, setelah menjual menu pricing ini, Anda dapat sign in terlebih dahulu untuk membuat free account. Nah, bila Anda membayar dengan bulanan, maka itu pilihannya tidak ada untuk pembayaran dengan Bitcoin. Jadi, bila Anda ingin membayar dengan Bitcoin, Anda harus memilih opsi yang 1 tahun. Bila Anda ingin mencoba free trial 30 hari, itu tidak memungkinkan bila Anda tidak memiliki kartu kredit atau PayPal, tetapi Anda dapat menggunakannya tanpa data IDX, atau Anda dapat melihat saham-saham di Amerika, atau dapat mencoba dengan menggunakan fitur-fiturnya, itu dibuka, saudara, dengan versi basic. Tetapi untuk melihat saham-saham IDX, itu Anda harus naik ke versi minimum, naik upgrade ke membership yang pro. Nah, dalam hal ini Anda harus memiliki kartu kredit atau PayPal untuk melakukan transaksi. Bila tidak ada, maka mohon maaf tidak bisa, saudara, dan Anda hanya bisa langsung itu untuk membeli 1 tahun dengan menggunakan Bitcoin. Ya, misalkan dalam hal ini kita akan coba yang 1 year Bitcoin, Anda dapat klik di sini, start now. Kemudian akan ada pilihan apakah Anda ingin membeli 1 year atau monthly. Misalkan kita pilih monthly ya, monthly dulu ya, kita klik next di sini, itu tidak ada pilihan. Jadi pilihannya pembayarannya adalah menggunakan PayPal atau ini misalkan new card ini adalah credit card. Sedangkan PayPal ya PayPal, saudara. Tetapi kalau Anda membeli dengan, saya back dulu, kita akan lihat ya untuk pembelian sebesar 1 tahun, ini 1 year begitu. Ini kalau kita klik next, ini ada pilihan, di sebelah kanan ini menggunakan Coinbase. Coinbase ini adalah penggunaan cryptocurrency untuk pembayaran. Jadi Anda tinggal centang di sini, kemudian Anda klik di kanan bawah ini yaitu subscribe. Kemudian akan muncul halaman ke Coinbase. Coinbase adalah payment prosesornya dengan menggunakan cryptocurrency. Misalkan dalam hal ini saya pilih Bitcoin, kita klik di sini. Kemudian akan ada pilihan, ini total amountnya ya, 155.40, kemudian ini Bitcoin addressnya. Dan Anda bisa tinggal, simple sekali, Anda tinggal copy di sini, copy to clipboard. Kemudian Anda paste ke wallet Anda, untuk masuk ke menu pengiriman Bitcoin, itu sama simple seperti biasa. Dan juga Anda bisa menggunakan atau scan QR Code di sini. Ya ini muncul QR Code-nya seperti ini, dan Anda tinggal menggunakan wallet Anda untuk scan di sini. Nah untuk tutorial transfer Bitcoin ini, ini sama persis saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya, Anda dapat melihatnya pada linknya di pojok kanan atas. Nah setelah Anda scan, kemudian Anda tinggal klik konfirmasi dan dana dan Bitcoin akan ditransfer dan Anda akan dapat menikmati layanan trading view. Simple sekali cara penggunaan pembayaran dengan menggunakan Bitcoin ini. Nah itu tadi saudara adalah video tutorial singkat bagaimana kita dapat bertransaksi atau melakukan pembayaran Bitcoin ke merchant di luar negeri. Terima kasih saudara sudah menonton video saya. Saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye!